Kewasan pelabuhan Samarinda selasa siang digegerkan oleh penemuan jasad pria tanpa busana mengapung di aliran sungai Karangbumus. Diawali salah satu buruh bongkar muat pelabuhan yang melapor ke pos pintu 1, usai melihat jasad mengapung di sungai. Informasi tersebut direspon cepat oleh petugas dengan menarik jasad dari tengah sungai. Bagaimana bisa penemukan mayat? Seorang dari buruh pelabuhan menginformasikan ke pos pintu 1 bahwa penemuan mayat di muara Karangbumus. Posisi mayat sendiri bagaimana? Tengkurap. Untuk jenis kelamin laki-laki. Jadi di tengah sungai atau di bagiannya? Di tengah sungai? Di tengah sungai. Di tengah sungai? Saya itu saya gabung sama anggota KP3 tarik ke pinggir. Tarik ke pinggir ya? Itu dikenalkan nggak orangnya? Untuk identitas nihil, untuk pakaian, nggak ada. Berarti tidak berpakaian ya? Tidak berpakaian. Tidak berpakaian ya. Inafis Polresta yang memeriksa jasad tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Petugas menduga korban merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Untuk memastikannya, polisi menunggu hasil visum dokter. Tidak berpakaian ya. Tidak berpakaian ya. Tidak berpakaian ya. Jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dan memang korban dalam bentuk termimut dengan karung itu dia memakai. Dia memakai baju. Jadi menurut saya hasil pemirsaan saya orang ini dalam keadaan gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Tapi tetap menunggu hasil dari visum rumah kata-kata besar. Jasad kemudian dievakuasi ke rumah sakit umum Abdul Wahab Syahrani. Polisi juga masih mencari identitas pria itu guna mengetahui asal-muasalnya serta sebab ia tercebur ke sungai. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!